Jadi tadi kami bahas dipimpin Bapak Presiden, dihadiri Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Joni Plante, Gomenko, dan juga Gubernur BI, dan juga Kapori. Ini membahas tentang pinjaman online. Pinjaman online ini kita tahu banyak juga manfaatnya, di mana bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat cepat dan juga secara luas. Dan ini sudah berkembang cukup bagus, tapi kita tahu tetap ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Jangan masyarakat merasa terganggu dan tidak paham tentang adanya pinjaman-pinjaman online ini. Pada saat ini di OJK sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar. Dan kita di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi, yang kita sebut asosiasi fintech. Dan ini dalam asosiasi itu digarap bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif, memberikan pinjaman yang murah, cepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini, yang difasilitasi oleh asosiasi. Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggaran aturan, melanggar etika. Nah ini semua tantangan kita bersama, kalau itu tidak terdaftar, maka harus ditutup. Sehingga kami bersama Pak Joni Pelatih yang mempunyai kemenangan dalam TENHOB Informasi, ini sudah Rp3.000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himmuk kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di website, ada 107. Nah ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera, agar ada sanksinya dan diproses secara hukum. Ini akan dilakukan kita bersama. Kita bersama Kapolri, Menteri Komenfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri UMKM telah mempunyai perjanjian bersama. Surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal. Dan ini pekerjasama ini diantaranya harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun. Mau kooperasi, mau payment, mau peer-to-peer, semua sama. Nah untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK, dan Pak Kapolri, dan juga Pak Komenfo. Dan ini supaya masyarakat tidak terjebak kepada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman yang oleh pinjol ilegal. Untuk yang sudah terdaftar, terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Dan ini semua juga kerja bersama, tidak bisa satu lembaga sendiri, karena ini berkaitan dengan payment-nya, berkaitan dengan lembaga kalau itu menganas kata senamakan kooperasi, berarti adalah kemenangan Kementerian UMKM, dan juga teknologi, ini kemenangan Pak Johnny Plate. Jadi kami akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Mungkin dari saya itu, kami ingin dapat Pak Johnny Plate untuk menambah. Baik, terima kasih. Tadi dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibahas, dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian atau akun di dalam aktivitas kegiatan finansial teknologi kita. Lebih dari 260 triliun omset atau perputaran dana yang ada di dalamnya. Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak bidana di dalam ruang pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya, Cominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk penyelenggara sistem elektronik untuk penyelenggara sistem online yang baru. Meningkatkan 107 pinjol ilegal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Yang kedua, Cominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, tanggal 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Tahun 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar. Yang dampaknya begitu serius seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK. Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu. Kominfo sendiri telah membentuk forum ekonomi digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal. Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya melakukan proses takedown secara tegas dan cepat di saat dan bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepulisan Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar. Demikian, terima kasih. Terima kasih.